Hai ketemu lagi dengan saya Panji Persetio di acara podcast Universitas Majalengka Di studio kali ini sudah hadir di hadapan saya Beliau adalah Presiden Mahasiswa Universitas Majalengka Tunggu tangan dulu dong buat Kang Yayan Selamat datang Kang Yayan di podcast Universitas Majalengka Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Luar biasa saya sudah berhadapan langsung dengan orang atau mahasiswa nomor 1 di Universitas Majalengka Apa ini kesibukan di tengah pandemi Kang Yayan? Disibukan sekarang ya biasa Kang daring di rumah lah Oh kuliah Iya kuliah daring Terus ya pembelajaran Segala daring ya Iya segala daring Alhamdulillah Dan apa nih kira-kira program kerja banyak yang terhambat gak dari program kerja BEM ya? Ya tentunya untuk program kerja tentunya banyak yang terhambat kan ya Terutama ketika kita mau bikin kegiatan yang mungkin paling sulitnya itu keizinannya Perizinannya Tapi sebelum kita kesana mungkin teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada Ingin tahu lebih dalam siapa sih sebenarnya presiden Sesok presiden Mahasiswa Universitas Majalengka Mungkin Kang Yayan bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Boleh-boleh Perkenalkan juga Nama saya Yansutisna Alamat dari Blok Sinangka Desa Cengal Kecamatan Maja Dan saya juga anak ketiga dari empat bersaudara Anak ketiga? Iya anak ketiga Oh berarti Kang Yayan ini prodi apa? Prodi Bahasa Inggris Bahasa Inggris Semester? Semester lima Semester lima berarti angkatan tahun berapa? Delapan belas Dua ribu delapan belas Oke Berarti semester... Semester tiga? Semester lima Semester lima Semester lima Semester lima udah jadi presiden mahasiswa Berarti udah menjabat berapa bulan ini? Alhamdulillah sekarang menuju ke tiga bulan Ke tiga bulan Berarti periode berapa? 2020-2021 2020-2021 Gimana rasanya menjadi mahasiswa nomor satu di Universitas Majalengka? Ya Sedikit agak bahagia juga Ada sedihnya juga Karena kan bisa dibilang majunya Ormodi Majalengka kan bisa dibilang ada di BEM juga gitu kan Iya Jadi ya sedikit agak Gimana ya? Kurang Inilah Jadi beban gak? Ya Beban sih ada gitu kan Yang biasanya kita Mungkin gak terlalu terfokus di kampus Jadi sering di kampus gitu kan Sering bermalam di kampus mungkin Iya Gak sering di rumah mungkin Ya Di rumah paling seminggu dua kali Bener-bener aktivisnya Iya Jadi tiap hari mungkin kayak di sekre aja gitu Ya Kadang di sekre Kadang nyari Awasan yang lebih inilah keluar juga Sonding keluar Iya Sonding keluar Kira-kira Kan Kayang Yayan ini seorang aktivis Kalau dibilang aktivis Aktivisnya kampus ya Sebagai presiden mahasiswa Sejauh ini Kayang Yayan sudah melaksanakan Program kerja apa aja Nah Untuk program kerja tersendiri kan Mungkin dari awal ketika dilantik Sampai sekarang kan Kebanyakan kampus di lockdown juga gitu kan Gak ada kegiatan Gak ada kegiatan Jadi ya mungkin Hanya kumpulan-kumpulan kecil Terus membahas program kerja ke depan Seperti apa gitu Oke Waktu lalu mungkin Waktu ada korban banjir mungkin Nah Mungkin pas waktu korban banjir Yang kemarin-kemarin itu kan Kita sempat juga kolaborasi Sama universitas lain Seperti halnya STAI dan yang lainnya gitu Jadi Di sana kita kolaborasi Dan kita turun ke Rendegan wetan Kalau gak salah bojong seler Oh gitu Jadi yang terdampak Jadi yang terdampak Itu mengumpulkan donasi Dan BEM Iya Kita mengumpulkan donasi Dan kebetulan juga kan Sempat ada sisa dari yang bencana kemarin Jadi kita disatukan di sana Oke Dan Kang Yayan ini Selain aktif Ataupun selain Menjadi ketua BEM Aktif gak di Masyarakat Kayak di Karangtaruna Ataupun Mungkin untuk di Karangtaruna sendiri Saya kurang aktif juga Kayak di komunitas-komunitas aktif lah Iya Apalagi di komunitas-komunitas Seperti itu Oke Dan Gak sebetulnya bisa diragukan Mungkin Karena memang Yang Yayan sebagai Mahasiswa nomor satu Di Majaleng Bukan di Majalengka Di Universitas Majalengka Berarti Kalau misalkan Ada berapa sekarang anggota Atau pengurus BEM Anggota sekarang Ada 21 orang 21 orang Dari Ya berbagai fakultas Mungkin gak semua juga gitu Kalau di BEM itu Mungkin Teman-teman yang Mau Mengikuti BEM Dan ataupun Teman-teman yang Mau masuk ke UNMA Dan Mau masuk ke BEM itu Apa saja sih Istilahnya Hal-hal atau Persyaratan yang harus dipenuhi Ataupun yang Ada gak istilahnya Ya tentunya kan Di setiap organisasi Pasti adanya Persyaratan gitu kan Mungkin Kalau pas ketika Masa jabatan saya Itu ada Surat rekomendasi Dari dekan sendiri Jadi Untuk ketika Misalkan Si anggota tersebut Ada bermasalah Kita bisa langsung Hubungi dekannya Jadi Pertama surat rekom Dari fakultas Dari dekan Isi formulir Lalu interview Interview Semester piu Dan itu ada batasan gak Misalkan Minimal semester berapa Untuk masuk BEM Atau maksimal semester berapa Kalau Untuk sekarang itu Dari semester 3 Sampai semester 7 Jadi yang baru Semester 1 Itu Belum bisa Oh belum bisa Kalau misalkan Untuk jadi The next kang yayan berikutnya Untuk jadi ketua BEM itu sendiri Minimal semester berapa Minimal semester 5 lah Oh semester 5 Jadi baru Kalau misalkan semester 3 itu Belum bisa Jadi kan biar Dari segi kepemimpinannya pun Udah sedikit terasal lah Gitu kan Dimana kan Semester 3 mungkin masih baru Gitu kan Belum terlalu banyak pengalaman Jadi ya Diusahakan Ketika semester atas Baru gitu Jadi biar lebih matang lah Intinya gitu Oke Kalau di Kalau di BEM itu Ada Kayak apa Di PC atau apa Di PC ya Biro Ada apa aja itu Jadi di Sekarang itu ada 4 Biro Ada internal External Keagamaan Sama Kominfo Jadi ada berapa Biro Ada 4 Biro Ada 4 Biro Dan Itu semua Tentu kayak Memiliki program kerjanya Masing-masing Pasti Pasti Gimana Berat gak jadi pemimpin Alhamdulillah Sedikit berat Sedih dan senangnya Jadi ketua BEM apa sih Ya sedihnya ketika Senangnya dulu deh Senangnya dulu Senangnya ya Kita bisa bareng-bareng gitu Kan membangun UNMA Kita bisa bareng-bareng ya Membuat suatu program kerja Yang Suatu terobosan Suatu terobosan Gimana kan Saat pandemi kayak gini Harus banyak-banyak terobosan lah Untuk kegiatan-kegiatan Karena beda ya Beda Dengan pengurus Tahun lalu Dan pengurus sebelum-sebelumnya Harus Kang Yayan Dan yang lain harus Apa Pandai-pandai Menyinkronkan dengan Apalagi dengan Adanya protokol kesehatan Ya Apa ini kira-kira Inisiatifnya Ya Mungkin Kalau untuk Kegiatan-kegiatan Biasanya itu kan Kebanyakan daring gitu kan Kebanyakan daring Dan ketika Membuat kegiatan open juga Tentunya protokol kesehatan Harus selalu dijaga Oke Terus apalagi Sedih Tadi senangnya atau sedihnya Ya Ada senang ada sedihnya Ya tadi yang diceritain Senangnya Senang Terus Senangnya apa lagi nih Senangnya ya Ya bisa berkolaborasi lah Sama Semua-semua Ormawa Tiap-tiap Ormawa gitu kan Ya Intinya bisa menambah Wawasan baru juga Buat saya Tentunya Lebih Berpikir Bijak Kenal-kenal pejabat Kenal pejabat Majalengka Kenal pejabat Unma Iya Kalau Kang Kalau Kang Yayan ini Apa namanya Oh tadi sedihnya belum dijawab Sedihnya ya Mungkin Biasanya ketika Pulang kuliah kan Langsung ke rumah Terus sekarang disibukan Dengan kegiatan-kegiatan Gitu kan Terus Juga Sedihnya Dalam situasi Seperti ini Banyak program kerja Yang terhambat Gitu Jadi ya Gak seperti halnya kemarin lah Kalau kemarin kan Ketika kamu bikin kegiatan Lancar-lancar saja Gak ada hambatan Semua sekali Sekarang ya Ketika kamu bikin kegiatan Agak sedikit sulit juga Jadi Ya Mungkin harus banyak Terobosan-terobosan lah Iya Karena Berbeda ya kondisi Berbeda banget Kalau di mata seorang Presiden mahasiswa Unma Kalau Yang namanya Mahasiswa itu Harus seperti apa sih Ya Mahasiswa kan tentunya Pola pikirnya kan Harus lebih beda juga Beda Beda dengan siswa Jadi sudah Sudah maha Mahasiswa Harus berbeda Nah itu Jadi ya Baik dari segi Pola pemikirannya Terus Sikapnya juga Pasti harus berbeda Harus lebih bijak Harus lebih bijak juga Terus Apa lagi Terus Ya Harus lebih berani Maaf Tentunya harus lebih berani juga Harus lebih Kritik Terus percaya diri juga Karena Kang Yayan ini kan Presiden mahasiswa Pasti identiknya Dengan sesuatu hal Apalagi Entah itu Kebijakan apapun Kritis Dan Dan lain-lain Mungkin kayak gitu ya Iya Oke Kalau Kang Yayan ini Apa sih sebenarnya Yang Yang mendorong Ataupun motivasi Kenapa sih Kang Yayan Mau jadi ketua BEM Atau presiden mahasiswa Unma Secara kan Keren gitu Presiden mahasiswa Unma Apa nih motivasi Jadi awalnya Bermula dari Ya Intinya kan Tentunya manusia itu Pengen punya pengalaman Gitu kan Bisa dibatkan Pengalaman itu Guru terbaik Oke Jadi Saya sempat Dibicarain sama orang tua Bahwasannya ketika kamu Punya kesempatan Ambil Ambil Ya jadi jangan sampai Ada kesempatan Tapi kamu gak ngambil Gitu Soalnya kan bisa dibatkan Kesempatan gak bakalan Datang dua kali Jadi Disana saya berniat Saya ingin Merubah diri saya Terus saya juga ingin Apa ya Intinya ingin Di kepengurusan sekarang ini Ya bisa berbeda Dari yang lainnya Gitu Berbeda dalam hal apa nih Ya Dalam segi kegiatannya lah Atau dalam segi Kebersamaannya Gitu kan Jadi Saya ingin disini ya Kita sama Ormawatu Kita kompak gitu Kita bareng-bareng Jadi kita Intinya Solid lah Dalam segala hal apapun Dan Tadi kita sudah bicara Apa namanya Program kerja Dan lain-lain Nah Kalau Kang Yayan sendiri Apa Sebenernya Apa Ketua BEM itu Di Mata Kang Yayan itu Harus memiliki Apa Kepribadian yang seperti apa Harus Kayak apa sih sebenernya Yang Yang siap Ataupun Nanti kan teman-teman juga Ada nih Yang akan mungkin Tertarik Oh saya mau jadi presiden Mahasiswa Unma Apa nih yang harus Dipersiapkan oleh teman-teman Jadi kan Tentunya Kita harus berani Gitu kan Tentunya Jadi seorang ketua itu Pasti banyak Dobrakan dari sana Sini Gitu kan Apa Banyak apa Banyak Dobrakan apa Ya misalkan Tekanan 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 batin Tentunya Tekanan Misalkan dari Mahasiswa Pengen A Pengen B Tentunya kita harus siap Dengan hal itu Dan juga kita harus Punya solusi Tersendiri Buat hal-hal itu Jadi ya Mungkin untuk Kedepannya Lebih dimatangkan lagi Kayak harus jadi Menjadi wadah aspirasinya Mahasiswa Jadi intinya Kalau pengen jadi ketua Ya harus siap Dalam segala hal Tentunya Oke Nah Jadi di Mata Kacamata Seorang Presma BEM itu Berperan sebagai Apa sih di kampus Jadi BEM itu kan Tentunya Harus memiliki Dua kaki Gitu kan Dua kaki Jadi yang satu Di lembaga Satu juga mahasiswa Tentunya ketika ada Informasi dari Lembaga Kita seluruhkan Ke mahasiswa Dari mahasiswa Tentunya kita ke lembaga Jadi Intinya Kita ibaratin Kita di tengah-tengah lah Antara penyalur Dari lembaga Ke mahasiswa Dan mahasiswa Ke lembaga juga Jadi itu perannya BEM ya Iya Dan itu Tugas Kang Yayan sekarang Gitu Dan BEM ini mau dibawa Kemana nih Di Tangan seorang Presiden mahasiswa Kang Yayan Di periode sekarang Periode berapa tadi 2020-2021 Apa nih Yang akan melakukan Terobosan Atau dobrakan apa Ini kira-kira Sesuai yang Sudah kita Rancang gitu kan Sesuai yang kita Kemuskan bersama Bahwasannya mungkin Untuk kegiatan sekarang Kita Terfokus Untuk memperbaiki Di dalam gitu kan Tentunya kan Intern Intern dulu gitu Dengan berbagai Program-program Kerja Misalkan Yang akan datang Itu kita Semacam seminar Seminar Internasional Jadi ya Semoga saja Dengan adanya Kegiatan itu Itu bisa Memperkerat juga Antara stakeholder Yang ada di Ormau Unma Iya gitu Dari semua Ormau Fakultas Sehingga kegiatan Universitas Dan Menarik gak Istilahnya Gimana sih Respon Kang Yayan Terhadap Mahasiswa yang Apa disebutnya Apa ya Mahasiswa apa itu Mahasiswa Kupu-kupu Kupu-kupu Tau bang Istilahnya Mahasiswa Kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Apa ini Responnya Seperti apa Kalau menurut saya Sendiri Cobalah Untuk Mahasiswa yang Mungkin Kuliah pulang Kuliah pulang Cobalah Karena kan Yang namanya Pengalaman itu Coba apa Jadi Coba Apa namanya itu Coba berekspresi Untuk lebih aktif Karena kan Apa ya Kayak ilmu itu Bukan hanya Didapat dari Dari bangku kuliah saja Dari Apa Di ruang kelas saja Jadi kan masih banyak Mungkin Wawasan-wawasan Yang bisa digarap Bisa digarap Di luar Kayak bisa di asah Dan itu tempatnya Di organisasi Kalau menurut saya Iya benar sekali Jadi Itu hal-hal Kayak public speak Kayak komunikasi Gitu kan Ya paling kalau di kelas Kita Hanya nerima Mendengarkan Dan dosen Mengajar Gitu kan Dan Itu kayaknya Didapatnya Semua Di Organisasi Benar sekali Jadi Benar banget Setuju gak Setuju banget Seorang presiden mahasiswa Setuju ke saya Dan Itu ya Yang harus Semangat itu Jadi mahasiswa Sebagai agen of change Benar sekali Terakhir mungkin kan Apa Kira-kira Ada sih Untuk mahasiswa Mungkin ada satu Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Luar biasa Terima kasih banyak Sudah Hadir di Podcast Universitas Majarika Dan Mungkin ada kegiatan Banyak ya Sibuk ya Alhamdulillah Luar biasa Terima kasih banget Sudah hadir di Podcast Kali ini Terima kasih juga Sudah Mengundang saya Nanti kalau mau Diundang lagi Siap kan Siap Terima kasih Oke Siap dilanjut Semoga aktivitasnya lancar Periode lancar Dan selalu semangat Terima kasih Salam buat mahasiswa Sehat semuanya Dan Tentunya Nanti Ada Narasumber yang kedua Dan Sama-sama Memiliki jabatan Sebagai ketua Ketua Ormawa Di Universitas Majalengka Langsung saja Akan masuk ke studio Ketua Majelis Permusauatan Mahasiswa Universitas Majalengka Kang Ripai Halo Kang Boleh dibuka Maskernya Sebenarnya Nanti tetap kita Social distancing Ini kan Itu protokol Kesehatan kita Kang Ripai Boleh dipakai ini Siap Siap Apa kabar Alhamdulillah Lama gak jumpa kita Iya Ini Wang Dermayu Wang Dermayu ya Asli Indermayu kan Asli Asli Indermayu Wonduk 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 Kang Sebagai apa Ketua Majelis Permusauatan Mahasiswa ya Ya Alhamdulillah Kebetulan Saya di Universitas Majalengka Di sini Saya menjabat Jadi ketua Majelis Permusauatan Mahasiswa Keren Keren Yang pertama Kita bahas Oh yang pertama Luar biasa Wang Dermayu Siap Nanti kita bahas Apa sih itu MPM Majlis Murusauatan itu Sebagai apa sih perangnya Di Universitas Majalengka Kang Boleh Kenalin dulu dong Lebih detail Kang Ripai Siswan Eh Ripai apa Ahmad Ripai itu Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ahmad Ripai Saya Menjabat Jadi ketua Majelis Permusauatan Mahasiswa Periode Periode 2020 2021 Dan Saya Asal Indra Mayu Kuliah di sini Saya Di fakultas FKIP Prodi Prodi Pendidikan Jazz Money Pertesan Ngomongnya Ayo Ngomongnya Megebu-gebu Gitu kan Pertesan 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 Luar biasa Ini ketua MPM kita Dan Apa ya Gimana rasanya Jadi ketua MPM Sebetulnya Jadi ketua ini Enak Enggak enak Tetap Dijalanin Tapi Ya Karena bersyukur lah Atas Perkat Dari Tuhan Sehingga Saya bisa tampil Di Universitas Majalengka Sebagai ketua Dan kita undang Di sini Sebagai ketua Enggak kita undang Luar biasa Kita berapa santai-santai Aja kan Enggak tegang Sebenarnya saya Ngeri gitu Majelis Permusauatan Mahasiswa Ngomongnya pasti Siap Siap Kayak Makamanya Apa itu Makamanya kampus Siap Apa itu MPM MPM itu Kalau Dibaratkan Kepada Trias Politika Di Indonesia Itu ada Legislatif Dan yudikatif Nah Kalau di kampus Sendiri itu Lebih Rananya itu Di Legislatif Dan yudikatif Yaitu sebagai Yang menetapkan Dan mengesahkan Peraturan undang-undang Di mahasiswa Wow Peraturan undang-undangnya kampus Iya Contoh seperti apa Seperti Masalah pencalonan Presma Dan wakil Presma Ketua MPM Dan Wakil MPM Dan itu Itu yang punya hajat Berarti MPM Wah MPM banget itu Jadi ya Teman-teman yang mau daftar Berarti Sekarang periode berapa Periode 2020 ya 2021 Iya 2020 Nanti Next Presma Nanti datarnya Kesehatan Betul sekali Luar biasa Nanti megema Demokrasinya kampus Jadi yang melaksanakan Demokrasinya kampus Itu MPM 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 sebagai Sebagai Penyelenggara Luar biasa Dan itu apa lagi Tugas MPM Termasuk banyak juga Nanti Bedah masalah Peraturan Di MPM Bukan bedah rumah Bukan 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 Bedah rumah Bedah masalah Peraturan Organisasi Supaya tertib Terus Selain Menjalankan Pemilihan umum Buat Atau pemilu raya Di Kampus Iya kan Masih Banyak lagi sih Program yang kita Jalanin sekarang Apa Programnya apa itu Terutama Program yang kita Sedang digelutin ini Nanti kita Mau ngadain Workshop administrasi Buat Pembekalan Badan Pemeriksaatan Mahasiswa Di tingkat Fakultas juga Nanti Si Dari Presma juga Dibekalin juga Oh dari BEM BEM Dan semua Ormawa mungkin Ormawa juga Jadi itu ya Salah satu Program kerjanya Kalau dari Fungsi trios politika Tadi Apa sih Yang paling menonjol Dalam Kehidupan Ormawa Kampus Organisasi Nah Kebetulan kan Ada Ada yang namanya Eksekutif Legislatif Dan Yudikatif Nah Kebetulan Di kampus sendiri kan Baru terdapat Legislatif Nah kebetulan nanti Kita juga nanti Membuat Mahkamanya Kampus gitu Jadi Bukan hanya Perihal Legislatifnya saja Membuat peraturan Perundangan Tanpa ada Pengawasan Tapi disini juga Nanti Ada bakal Pengawasan juga Dari Mahkamah Jadi kita Bentuk Udah struktur nih Strukturnya Alhamdulillah kan 20 orang Udah slot Terpenuhi Sekarang dibentuk Lagi Buat mahkamanya Lagi Terus Ibaratnya MPR-nya Kampus lah Oh MPR-nya kampus Kalau di negara Republik Indonesia Republik Indonesia Kalau di kampus MPM Oh ilmu itu Teman-teman Nah Enjoy gak sih Kang Jadi ketua Enjoy gak Kayaknya berat Kalau saya jadi ketua Gak mampu kayaknya Alhamdulillah sih Bukan Dibilang berat Enggak sih Karena Kita juga Saling Gotong Royongkan Satu sama yang lain Saling Ibarat kata Atau Ibaratkan tali Yang mengikat Satu sama yang lain Biar Berjalan Tidak hanya Bertumpuk pada Ketua saja Jadi ada job-jobnya Ada job-jobnya Gak harus dilaksanain oleh Ketua semua Iya Betul sekali Tapi jangan sampai ketuanya Gak mau kerja juga Terus ketua Tidak tujuk-tujuk Enggak boleh kayak gitu Enggak Kerjasama Kerjasama Alhamdulillah Solidaritas Tetap semangat Apalagi sebagai Penegak aturan Pembuat aturan Pembuat aturan Sekaligus menetapin Menetapin apa? Apa aturan juga? Aturan organisasi Luar biasa Terus apalagi nih kira-kira Oh iya Kalau dari Teman-teman mahasiswa Ataupun Nanti yang mau Masuk ke UNMA Dan mau gabung Di MPM Apa perseratannya? Nah Sama gak kayak BEM Sebetulnya yang Buat perseratan juga Aslinya itu MPM juga sih Waduh MPM juga? Jadi Poksinya banyak kan Stombong ini MPM Oh jadi Jadi yang buat perseratan BEM itu MPM atau gimana? Iya Kebetulan kan Perseratannya itu Kalau di Oh jadi Perseratan ditetapkan di PO Dan PO itu dibuat oleh MPM Dibuat di MPM Dan disahkan oleh BEM Kan sebagai Badannya Eksekutif Kebetulan perseratannya itu Yang terutama Dia mahasiswa aktif Iya lah Kalau gak mahasiswa Ngapain? Iya Oke terus Apalagi? Terus Mahasiswa UNMA Iya Gak usah disebutin itu Perseratan kayak gitu Apa nih yang Misalnya kayak Harus pintar Harus jago Ngomong Misalnya Atau harus Apa? Harus apa? Nah Kalau itu Menyesuaikan Menyesuaikan? Karena Kita kan melihat Di masa pandemi kini ya Buat menjaring Mahasiswa Di tingkat Prodi Fakultas Apalagi di UNIF Ada kendala Ada kendala Makanya Dijaring semua Nanti kita dibekalin lagi kan Seleksi lagi Screening lagi Terus Ada yang Dari Semester Tiga Minimal itu Oh jadi Yang mau masuk tuh Semester tiga? Tiga Kalau semester satu? Nah Kalau semester satu itu Lebih rananya ke Prodi dulu Pengembangan Kayak himpunan Himpunan Iya Terus Abis himpunan Dia juga harus masuk ke Senat Berarti gak bisa Kalau mau langsung masuk Sudah saya mau ke MPM aja Keren MPM Tiga tunik Gak bisa itu? Gak bisa itu Bisain lah Kecuali nanti ada Ada prosedur lagi Prosedur apa? Misalkan nanti Dari Nih Calon-calon mahasiswa Nanti yang bakal Menempatin disini juga kan Barangkali Calon mahasiswa tersebut Mempunyai bekal Atau Mempunyai basic Keorganisasian Pengalaman Itu bisa ada Kayak diskresi Kebijakan kayak gitu Mungkin Nanti Di screening dulu Apakah nanti Bisa memenuhi syarat Dalam Peraturannya juga Atau tidak Kalau misalkan Tidak memenuhi syarat Mungkin Kita kembalikan lagi Ke Senat Ini bekal nanti buat Calon berikutnya kan Betul Kaderisasi tetap jalan Jadi intinya tetap gak bisa Tetap gak bisa Jadi minimal Semester tiga Tiga Baru bisa masuk MPM MPM Berarti MPM itu apa? Berarti ini ya Tertinggi ya Di unit Enggak Bisa sama BEM Tinggian mana? Tinggian MPM Tapi lebih Hits Lebih Hits BEM sih Kenapa bisa Menurut itu? Hah? Ya Adalah Apa ini Yang membuat Kalah Hits? Mungkin karena Karena MPM sendiri kan Lebih karena Pemikir ya Pemikir Pemikir Pembuat Segala macem Hanya BEM Eksekusi langsung Semua tindakan Dieksekusi Oh jadi kayak Kalau BEM itu Kayak yang ke lapangan Kayak program kerja Kayak event Kayak gitu Event segala macem Terus Kalau MPM Kayak yang buat aturan Buat aturan Buat Kebijakan Buat kebijakan Anak-anak disuruh mikir Keren ya Jadi di tangan Seorang Mas Ripa ini MPM itu mau dibuat Seperti apa? Ada terobosan apa? Mau bikin peraturan apa? Peraturan yang menarik Apa ini? Kalau peraturan menarik Berhubung karena disini Mungkin bikin Perubahan lah Yang dulu Pemilu Hanya di Perwakilkan Atau misalkan Hanya di Beberapa fakultas Sekarang Mungkin Adalah Titik Atau misalkan Peninggalan itu Kami buat Nanti pemilu raya Biar semua mahasiswa Ngerasain Pemilu kan Bukan hanya di tingkat RT RW Ataupun Bahkan di Lingkup desanya saja Tapi di kampus juga Minimal Aktif lah Biar Enak gitu Enerjik Kampus hidup lagi Tapi kayaknya susah Dulu Kalau misalkan ada pemilihan Kayak perwakilan Perwakilan tiap pelas Perwakilan Sekarang dengan TKD MPM Mau di pemilu raya kan Pemilu raya Semua mahasiswa bisa memilih Insya Allah Mohon dukangannya Rekan-rekan Berapa ribu mahasiswa Unmah mau milih Apa seorang ketua BEM 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 dan MPM berarti Iya Berapa ribu nanti Kayak repot nanti mungkin Ya mungkin buat teknisnya Saya nanti Dikaji lagi Kalau belum mikir Tapi ada Soal badan Atau perundang-undangannya Kami sudah buat Program Jadi buat peninggalan Gitu Kalau melihat Tadi saya sudah nanya Ke Apa Ke Presma Apa nih respon Respon Kang Ripai Melihat Teman-teman mahasiswa Yang kayak Kelihah Terus kemudian Pulang Gimana Gak ikut organisasi Acu terhadap Organisasi Sebenernya Kalau misalkan Acu Di Atau Kalau disingkat Kupu-kupu ya Kuliah pulang Kuliah pulang ya Lebih hitnya Tapi bukan kupu-kupu malam Gimana tuh responnya Sebenernya Mereka juga Menyesal gitu Siapa Menyesal Gak menyesal mereka Belum sadar Belum sadar Tapi ada sebagian yang sadar Bahwa Iya ya Ternyata Kita diaktif Di organisasi ini Ilmunya bermanfaat Di masyarakat Karena Sesuai dengan Tridharma Perguruan tinggi Yaitu pendidikan Pengajaran Dan pengembangan Serta pengabdian masyarakat Nah Disitu juga ya Peran mahasiswa harus Terjun Kalau misalkan Mahasiswa kuliah pulang Kuliah pulang Dia Nanti buat bekal Ke orang tuanya gimana Kayak rugi gak sih Rugi itu Rugi banget Kayak kesempatan kuliah Gitu kan gak di Gak dimanfaat Beda Nanti kalau misalkan Sudah melepas Jadi status mahasiswa Masuk ke dunia kerja Kayak yang punya Tidak punya bekal apa-apa Cuma teori Teori bener Kadang teori di musim pandemik Juga Belum sepenuhnya Apa sih yang Yang dirasa oleh Mas Ripaing Ketika memang Mas Ripaing juga Sebelum jadi ketua MPM Mungkin jadi Pengurus apa Pengurus apa Ketua apa Ketua pasti banyak nih Apa yang didapat gitu Ketika berkecimpung di dunia organisasi Apa yang didapat Terutama kan Relasi 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 terus Jaringan Jaringannya luas Jaringan apa Jaringan Internet bukan Jaringan maksudnya relasi Relasi Satu Sama sih terus Pengalaman Pengalaman Ilmu Ilmu kan Ilmu Ilmu yang Di kelas Beda dengan Ilmu yang di lapangan Kita Dapetin di Organisasi Nah Contoh juga Buat Kalian yang aktif Kan bisa diundang juga Berkesempatan disini kan Gak mungkin Kalau gak Berkait organisasi Mas Ripaing bisa diundang disini Iya betul Ayo kapan lagi kan Apa Bisa diwawancara oleh saya Hits ini Hits apa ya Podcast Universitas Majalengka Keren gak Keren banget Harus nonton Stay tune terus Betul itu Channel youtube Unma Apa nih kira-kira Apa lagi kita ya Kalau aktif di Luar Ada Pernah ikut Komunitas Ontel Wow Ontel Dari Indramayu Ke Sirubon Naik ontel Iya ontel Ontel yang Agak tua Itu kayaknya Kita ngobrol di belakang Di belakang Di banyak sisi lah Banyak sisi Apa namanya Seorang ketua MPM itu seperti apa Kalau di MPM itu Tadi kan Kalau dari BEM itu ada Biro Biro Apa tadi ya Disebutin Kalau di MPM itu ada apa sih Biro apa Kalau di MPM Sendiri itu Ada komisi Namanya Kang Komisi apa Yudisial Komisi 1 Komisi 2 Dan komisi 3 Komisi 4 Kalau tugas komisi 1 apa Itu legislasi Dia membuat Undang-undang Dia menerapkan Membuat PO Buat PO juga Apa terus Kedua Komisi 2 Komisi 2 itu Anggaran kan budgeting Dia juga Yang Istilahnya mah Yang membuat APBD dan APBN Anggaran belanja Ibaratnya Ibaratnya Kalau level negara Kalau level kampus kan Membelanja Anggaran buat BEM Dan MPM Oh jadi Kayak di audit gitu Di audit Oleh BEM Eh oleh MPM Oleh MPM juga Terus ada lagi Komisi 3 Advokasi Yang dia Membidangi sebuah Masalahan Tembus Oh advokat Advokat Kayaknya banyak Anak fakultas hukum Kalau di advokat Banyak terutama Bukan hanya fakultas hukum Tapi Adalah Fakultas dari Paperta juga Ikut andil disitu Oke Nah kebetulan Yang terakhir itu Komisi pengawas Dia juga mengawasi Sekaligus Mengawasi program kerja Dan mengawasi ADART UNMA sendiri Terutama ADART IKBM KBM Ketan keluarga besar Mahasiswa Universitas Majalengka Dan itu juga dibahas Di setiap Mubesma Di Mubesma Nah Kalau melihat MPM Berarti Kayak yang Orang-orang Apa ya Pak Aturan Pembuat aturan Iya Kalau MPM sendiri Yang ngelanggar aturan Gimana itu Nah disitulah Disitulah Kami membentuk Nanti Adanya mahkamah Apa Mahkamah Mahasiswa Nanti yang Dia yang Gidang masalah aturan Oh gitu Kita punya MPM Yang buat aturan MPM sendiri Yang ngelanggar Kan gimana Gak enak juga Betul itu Dan Apa ya Terus apa lagi Bahasa apa lagi Yang menarik Banyak sekali Yang mau ditanyakan Sebenernya Iya betul Oh jadi asli Indramayu Asli Indramayu Saya mah Kos disini Kos Kosong 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 Di belakang mana Di belakang pun Pak ya Iya Kebetulan Punya rumah Di Yang pandai Dari keluarga militer Juga sih Ngomong amat Lu keluarga militer Gitu Gwantesan Ngomong Yang Gubu-gebu Ya Jadi kesimpulannya MPM itu apa Jadi MPM itu Lembaga Legislatif Dan Yudikatif Satu Badan Dua Fungsi Itu sebagai Menerapkan Dan Menetapkan Serta Dalam Membuat Aturan Perundang-undangan Serta PO Juga kan Dibuat disitu Sebagai agen Pemikir Mau gak mau Anak-anak Suruh mikir Kamu gak mikir Sebagai doa Mikir dong Mikir Mikir apa Mikirin atur Mikirin menetapkan Nantikan Oke Terus Oh ini nih Sama halnya Yang saya tanyakan Ke Presma Gimana Apa namanya Kang Ripain Sebagai Kepua MPM Unma Pesan-pesan Buat Generasi muda Bangsa Indonesia Ya Buat pesan-pesannya Generasi muda Generasi milenial Generasi Menilial Generasi 4.0 Kenerasi ini Dibilang Cukup Instan Semua sih Segala Sesuatu Mereka Dapetkan Tapi ya Mereka lupa Akan Attitude Kan Terus Mereka juga Kurang Nanti Bersosialisasi Karena Terbah canggih Eranya Digital semua Ini Ya tetap Semangat Terus kritis Budaya Kita akan literasi Keren Karena Kalau bukan kita Siapa lagi kan Kalau bukan sekarang Kalau bukan sekarang Kapan lagi Besok-besok Ya jangan Bisa Ketinggalan Angkot Tinggalan Tinggalan Jaman Oke Kayaknya udah Oke Mau kemana Sudah ya Sudah Oke Dan Terima kasih banyak Yang Ripai Sama-sama Seru Dengobrol-ngobrol Santai Next Nanti kita kesini lagi Ngobrol-ngobrol Lebih lanjut Betul Sekarang kan baru Berapa tiga bulan kan Menjabat Tiga bulan Kurang lebih Nanti pas Akhir periode Misalkan bisa kita unang lagi Bisa diceritakan Kesuksesan Mas Ripai Selamat menjabat Amin Amin Terima kasih banyak Mas Ripai Semoga periodenya lancar Semangat Dan sehat selalu Amin Amin Dan Itulah Podcast Kita ngobrol-ngobrol Tadi sama Presiden mahasiswa Unma Sama Ketua MPM Unma Saya hitung terus Saksikan terus Podcast-podcast Unma Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh